Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meninjau sejumlah event festival kuliner dan tradisi Ramadan di Kota Banda Aceh. Dalam kunjungannya ini, Sandiaga Uno mendorong kegiatan tersebut menjadi daya tarif wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Rencong. Dengan menggunakan becak motor atau bentor, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyambangi Komplek Masjid Raya Betur Rahman Banda Aceh, tempat berlangsungnya festival Ramadan ke-6 yang dilaksanakan pemerintah Aceh. Saat tiba di lokasi, Sandiaga disambut dengan berbagai tradisi budaya yang berkembang di Aceh, seperti seni tutur, lalail kairat, atraksi permainan tradisional Aceh, serta festival kanji rumbi Kastanah Rencong. Menurut Menparekraf, tradisi Ramadan yang syarat nilai religi dan berkembang di tengah masyarakat Aceh, dinilai mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Dan kegiatan seperti ini harus tetap dijaga dan dilaksanakan secara terus menerus. Banyak sekali tradisi budaya tadi, dari hikayat sampai jala il-kherat ya Bu Iliza yang jelaskan, ini nggak ada permainan-permainan dan yang paling signature sih bubur kanji ya Bu Iliza ya? Kanji Rumi. Kanji Rumi. Jadi ternyata daerah kecamatan-kecamatan yang saling berdekatan itu berbeda-beda. Ada yang pakai santan, dan ada yang tidak pakai sayur. Tapi ini menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia, khususnya di Aceh ini justru menjadi keunikan dan daya tarik wisata. Selain melihat dan menyaksikan berbagai kuliner dan permainan khas Aceh dalam festipan Ramadan tersebut, pemerintah Aceh turut juga memberikan santunan kepada 600 anak yatim piatu yang ada di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Sukri Syaripudin, Ainews melaporkan.